you Halo semuanya balik lagi dan aku Febri jadi video kali itu ada hal yang menarik dan sekaligus hangat yaitu semalam ya guys ya yang 12 jam yang lalu pernombi ini jadi ini tuh ada tweet dari Utering web developernya ini kalau bisa enggak enggak tahu kalian ini tuh Twitter punya developer dari Utering web ya guys ya Nah dia tuh kasih tahu ini pengerjaan sourcekeeper nih jadi sketsa-sketsanya gitu nah tuh dia tuh yang punya Utering web bukan yang punya sih intinya developer cover lah ya salah satu level yang ada di Utering web dan ini juga salah satu play bottom yang mereka punya gitu warna lebih gitu ya dan disini semalam itu tuh mereka ngeluarin statement tentang bocoran yang beredar gitu entah dari 1.1 sampai 14 sekarang guys jadi Mari kita bahas satu persatu aja jadi disini udah gue bantu pakai chat GPT gs ya jadi gue minta bantuan sama chat GPT buat terlalu translate biar kita tuh sama-sama tahu apa dari bahasa Inggris ini gitu kurang lebih kayak gitu guys ya Oke yang pertama itu dari paragraf pertama yang kurang lebih ini ya sampai sign sampai for you oke nah jadi sejak dimulainya CBT versi 1.1 pekerjaan kami sering terganggu oleh bocoran konten yang tidak resmi bocoran ini menyebar dengan cepat termasuk cuplikan cerita storyboard konsep karakter dan bahkan aset lingkungan yang dibuang nah banyak dari kalian yang merasa frustasi karena menemukan konten bocoran meskipun sudah berusaha untuk menghindarinya terutama karena algoritma platformnya bocoran yang tidak termasuk terveri bocoran yang tidak terverifikasi ini telah mengurangi dampak dari pembaruan resmi dan kami dan menyebabkan banyak spoiler merusak pengalaman yang telah kami siapkan dengan hati-hati untuk kalian ya bener banget sih jujur aja gue gue juga salah guys karena gue juga apa yang nge-share tentang bocoran-bocoran yang ada di Wotering Web cuman entah kenapa gue suka aja gitu jujur aja walaupun salah entah suka tapi goblok juga ya gue ya intinya gue ngaku gue salah kalau misalnya gue juga nyebarin konten ini gitu bocoran-bocoran yang ada di internet gitu kan buat ke channel gua gitu warna lebih kayak gitu guys cuman dari cuman gue ada yang nggak suka yaitu game-game Genshin guys jujur aja gue juga dampaknya juga berasa kalau misalnya Genshin kan gue jarang kayak bahas tentang spoilernya juga ya guys ya dan apalagi story cerita itu gue nggak mau di spoiler banget gitu kalau misalnya ada spoiler tentang cerita utama kayak arpon quest gitu gue nggak mau guys jujur aja ya makanya menurut aku emang sangat-sangat berdampak dan kena spoiler itu kayak rasanya gimana gitu gitu rasanya anjing lah gitu gitu guys jadi menurut aku ya ini orang-orang yang mungkin nggak suka sama Lex itu ya berasa guys tampaknya seriusan karena misalkan lu nggak mau kena spoiler tetap aja lu bakal kena karena entah itu lumayan Twitter tiktok Facebook YouTube dan lain-lain pasti ada yang nyebarin konten-konten tersebut guys jadi kayak gitu guys jadi lu mau kemana pun tetap kena gitu makanya emang susah buat menghindarinya gitu oke dari paragraf pertama ya gue akuin gue juga salah gitu buat nyebarin Wuthering Reflect tentang kit karakter event-event yang bakal datang dan lain-lain gitu kurang lebih kayak gitu guys cuman ya sekali lagi karena gue suka guys gue tahu gue salah gitu oke lanjut yang pertama eh yang kedua bulan lalu kami mengawarkan pernyataan untuk menegur lah atau kayak ngasih teguran untuk para liker dan mendapatkan dukungan luas dari komunitas kami berkat ini banyak pelaku leaks yang menyadari dampak buruk mereka yang mereka timbulkan dan menghentikan aktivitas mereka sayangnya dengan launchingnya server CBT versi 1.4 yaitu kamelia kami sekali lagi menghadapi bocoran yang serius dari konten yang belum rilis ini anjir gila ini orang-orang yang di YouTube-youtube juga banyak guys yang kayak ya lu tahu lah ya guys yaitu banyak-banyak banget yang ngasih bocoran-bocoran gitu terutama yang paling banyak tuh jujur aja di Twitter ya seriusan di Twitter itu banyak banget bocoran-bocorannya lo coba akses gitu nah terus di paragraf ketiga mengembangkan versi baru adalah proses yang yang teliti dan memakan waktu misalkan pembuatan karakter dimulai dari beberapa peri sebelumnya dengan penelitian pengguna pengguna diikuti oleh bulan-bulan dises pula oleh bulan-bulan desain sorry gue nggak ngerti ini apa pengembangan pengujian dan penyempurnaan sebelum setiap sebelum setiap pembaruan kami melakukan uji beta tertutup untuk memastikan produk akhir memenuhi harapan pemain oke promosi hanya dimulai ketika semuanya sudah siap jadi kalau udah siap baru tuh ada kayak misalkan video sourcekeeper nya atau video promosi buat karakternya itu baru siap gitu nah dengan momen yang dijadwalkan secara metodis untuk memberikan pengalaman terbaik kami percaya pendekatan ini memastikan rilis yang konsisten dan berkualitas memungkinkan pemain dan pembuat konten untuk sepenuhnya terlibat dengan dengan setiap pembaruan sayangnya kebocoran kebocoran ini mengganggu proses ini gitu menghilangkan elemen kejutan dan merusak kerja keras anggota tim kami yang menghancur apa mencurahkan hati mereka ke dalam setiap detail Iya Oke lah ini bener sih sangat-sangat bener banget ya guys ya soalnya mereka kerja keras terus biar dapat kejutan jujur aja di Genshin gue juga mengharap ada kejutan cuman karena kena spoiler lagi spoiler lagi itu kurang berasa gitu kejutannya gitu guys seriusan itu berasa juga untuk gue karena gue tuh main Genshin lumayan lama guys gue nggak ngebanding-bandingin antara leaks Genshin sama Wootering Waf ya cuman gue berada di dalam posisi dua guys dua yaitu sebagai yang nyebarin leaks sama orang yang nggak mau kena leaks gitu gitu lah intinya jadi gue tuh ada di dua posisi guys Oke lanjut nah sebagai tanggapan terhadap apa nih kerusakan ya terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran ini kami telah menerapkan langkah-langkah yang lebih kuat untuk mencegah insiden di masa depan langkah-langkah ini termasuk memperkuat kerahasiaan di server uji kami Oh mungkin bakal diseleksi guys buat orang-orang yang mau cbt nanti next version gitu nah mengeluarkan peringatan resmi dan kerjasama dengan berbagai platform untuk untuk berbagai konten untuk menghapus materi yang tidak sah selain itu kami telah memulai proses hukum terhadap wajir sampai proses hukum gila terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang serius yang saat ini sedang diproses di pengadilan wuh gila pengada kami berkomitmen untuk melindungi karya kami dari distribusi yang tidak sah dan siap mengambil tindakan hukum lebih lanjut Wah gila guys ini kayak Genshin dulu juga guys ya jadi sedikit cerita mentinya Genshin juga dulu Wah gila marak banget kesitu Genshin semencadi versi berapa gitu intinya pas kina Zuma itu tuh pas mau rilis Inazuma banyak banget leaks atau bocoran yang beredar dan itu si Mihoi itu ngambil tindakan dan ada orang yang ditangkap juga guys seriusan itu sampai didenda kalau enggak salah inget ya didenda lah pomo berapa berapa juta kalau dirupiahin itu sampai ratusan juta seinget gue tuh Nah gitu lagi sih ya itu intinya yang nyebarin lixnya soal langsung ketar-ketir ngapus Twitternya ngapus semuanya ini dihapus semua guys dia punya media sosial tuh kayak takut aja gimana gitu aku ketahuan dan terakhir sekarang dengan CBT versi keempat berjalan berjalan lancar dan persiapan untuk pembaruan resmi sudah dimulai tim kami fokus untuk pengembangan pembaruan besar berikutnya sebuah area baru yang telah kami desain berdasarkan semua masukan dari kalian tuh sejak launchingnya jadi emang ini tuh di versi 2.0 tuh adalah masukan-masukan dari kita guys yang bakal nanti di apa ya dijadikan sebuah karya atau kayak sebuah map sebuah ya intinya mungkin kayak pergerakannya gimana atau gimana gitu ini bakal diimplementasikan di 2.2 gitu eh 2.0 sorry nah kurang begitu di area barulah intinya jadi kalau kalian nemuin lix yang dari sumber yang aslinya gitu nah ini lu bisa lapor ke sini katanya gitu guys ya itu guys intinya kesimpulannya sih ya emang yang elix itu ngebuat apa ya ngebuat kerugian guys buat perusahaan itu contohnya kenapa bisa rugi Bang gitu kan ya ruginya gini guys misalkan anggaplah kita mau gacha kamelia kita tuh nggak tahu nih kamelian bukan kita tuh cuman kita nggak tahu kitnya kamelia ibaratkan gitulah kita nggak tahu dia tuh bagus atau enggaknya anggaplah begitu ya guys ya Nah dengan adanya lix kita akan jadi tahu gitu Oh misalkan ngang anggaplah kamelia itu bagus banget itu jadi lu bisa ngestip sourcekeeper nih terus ah iyalah kamelia aja gitu contohnya gitu guys jadi apa ya mereka tuh bakal jadi nggak mau gacha si sourcekeeper karena ngeliat kitnya kamel itu bagus banget itu contohnya kayak gitu guys jadi ini bakal menimbulkan kerugian gitu ya yang tadinya orang yang mau top-up gitu kan buat sourcekeeper ah nunggu si kamelia aja gitu contohnya mungkin kayak gitu dampaknya guys mungkin ada dampak-dampak lain yang akan mempengaruhi penghasilan dari kuro game itu sendiri gitu yang enggak gue tahu gimana gitu kan ya makanya Lex itu emang sangat-sangat berdampak sih untuk sebuah developer juga guys ya jadi menurut kalian gimana tanggapan tentang hal ini guys apakah emang harus dibeginikan atau gimana cuman jujur aja untuk gue sebagai pemain uptopia yang enggak pernah top-up bagi saya kalian bisa lihat sendiri kan gue enggak enggak pernah top-up ya dengan adanya Lex ini tuh sangat-sangat kebantu karena dengan ini tuh ya kita tahu gitu kalau misalkan kita tuh harus ngepul karakter apa gitu Apakah karakter ini harus dipulat atau enggak gitu kan dengan adanya Lex kan jadi kita bisa mikir-mikir gitu Oh iya ya karakter ini mungkin kita skip aja atau karakter ini kita full gitu nah contohnya begitu guys nah gimana guys tentang tanggapan tentang apa namanya developer message nih Apakah kalian setuju atau enggak coba tuliskan di kolom komentar kalau aku sih setuju guys ya cuman aku mungkin kedepannya akan masih tetap nyebarin deh cuman ya enggak brutal banget lah ya oke gitu aja guys gue pebri pamit don't worry see you another video guys bye bye